PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Selamanya, hari-hari ku, Ya Yesus. Renungan pagi, Yesus nama di atas segala nama oleh LNG White. 14 Juli 2024, mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, Allah Pencipta, langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus anak Allah yang maha tinggi, yang adalah mata air rahmat bagi penyembuhan kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangunan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firmanmu. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar mata air penyembuhan tersebut mengalir melalui kami karena Kristus tinggal dalam hidup kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendakmu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amen Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Oktavia Nainggolan. Kepada Saudari Ocak, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan kita hari ini 14 Juli 2024 berjudul Mata air rahmat penyembuh bagi dunia. Ayat intinya terdapat di dalam Lukas 9 ayat 56. Sebab anak manusia datang bukan untuk membinasakan hidup manusia, melainkan untuk menyelamatkan mereka. Yesus membawa keceriaan dan kebijaksanaan dalam pekerjaannya. Dibutuhkan banyak kesabaran dan kerohanian untuk membawa agama Alkitab ke dalam kehidupan rumah tangga dan ke dalam tempat kerja. Untuk menanggung beban bisnis duniawi, namun tetap fokus pada kemuliaan Allah. Disinilah Kristus menjadi penolong. Dia tidak pernah terlalu mementingkan hal-hal duniawi, sehingga tidak mempunyai waktu atau pikiran untuk hal-hal surgawi. Seringkali dia mengungkapkan kegembiraan hatinya dengan menyanyikan masmur dan nyanyian surgawi. Seringkali penduduk Nazaret mendengar suaranya yang meninggi dalam pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan. Dia mengadakan persekutuan dengan sorga dalam nyanyian. Dan ketika para sahabatnya mengeluh kelelahan karena pekerja, mereka dihibur oleh melodi manis yang keluar dari bibirnya. Pujiannya seolah mengusir malaikat jahat dan seperti dupa memenuhi tempat itu dengan keharuman. Pikiran para pendengarnya terbawa dari pengasingan mereka di dunia ke rumah surgawi. Yesus adalah mata air, rahmat, penyembuh bagi dunia. Dan selama tahun-tahun terpencil di Nazaret, kehidupannya mengalir dalam arus simpati dan kelembutan. Yang lanjut usia, yang bersedih, dan yang terbebani dosa, anak-anak yang bermain dalam kegembiraan mereka yang polos, makhluk-makhluk kecil di hutan, binatang-binatang beban yang sabar, Semuanya merasa lebih berbahagia atas kehadirannya. Dia yang oleh perkataannya berkuasa menjunjung tinggi dunia, rela membungkuk untuk menolong seekor burung yang terluka. Tidak ada sesuatu pun yang luput dari perhatiannya. Tidak seorang pun dipandang terlalu hina untuk dilayaninya. Demikianlah sebagaimana Yesus makin bertambah hikmatnya, dan besarnya dia makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Dia menarik simpati semua hati dengan menunjukkan dirinya mampu bersimpati dengan semua orang. Suasana pengharapan dan keberanian yang mengelilinginya menjadikan dia sebuah berkat bagi setiap rumah. Dan seringkali di rumah ibadat pada hari sabat, dia dipanggil untuk membaca pelajaran dari para nabi. Dan hati para pendengarnya tergetar ketika terang baru bersinar dari kata-kata yang tidak asing dalam kitab suci. Namun Yesus menghindari pertunjukan. Selama bertahun-tahun, ia tinggal di Nazaret. Ia tidak memperlihatkan kuasa mukzizatnya. Ia tidak mencari kendudukan tinggi dan tidak mempunyai gelar. Dikutip dari The Desire of Ages, halaman 73 dan 74. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Sudari Oca, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, setoraku dalam Tuhan. Perhatikan perjalanan kehidupan Yesus, sehingga dia disebut sebagai mata air rahmat bagi penyembuhan dunia. Roh Nubuat berkata dalam The Youth Instructor tanggal 25 Mei tahun 1909 paragraf 3 berbunyi, Kehidupan Kristus sejak tahun-tahun awalnya adalah kehidupan yang penuh aktivitas dan sungguh-sungguh. Dia hidup bukan untuk menyenangkan dirinya sendiri. Dia adalah anak Allah yang tak terbatas, namun dia bekerja di perdagangan tukang kayu bersama ayahnya Yusuf. Pertukangannya sangat berarti. Dia datang ke dunia sebagai pembangun karakter, dan dengan demikian semua karyanya sempurna. Yesus datang ke dunia ini sebagai pembangun karakter, yaitu karakter yang sempurna, dan karenanya dalam bekerja, Yesus menyatakan gambarannya dengan menghasilkan karya-karya yang sempurna. Kemudian dalam paragraf 4 dikatakan, Yesus tidak seperti banyak orang muda lainnya yang menggunakan waktunya untuk bersenang-senang. Ia rajin mempelajari kitab suci karena dia tahu bahwa buku-buku itu penuh dengan pengajaran yang berharga bagi semua orang yang mau menjadikan kitab suci sebagai penasehat mereka. Yesus tidak hanya rajin bekerja, tapi juga rajin mempelajari Alkitab. Selanjutnya dikatakan dalam paragraf yang sama. Dia setia dalam melaksanakan tugas-tugas di rumah, dan di pagi hari, gantinya terbuang sia-sia di tempat tidur, seringkali dia ditemukan di tempat terpencil, bermeditasi, dan menyelidiki kitab suci, serta berdoa. Nasihat ini bukan hanya untuk orang-orang muda, tetapi orang tua juga. Sebab banyak orang tua yang juga senangnya berleha-leha, bermalas-malasan di tempat tidur. Yesus rajin bekerja, Yesus rajin bekerja di rumah, Yesus rajin belajar firman Tuhan, dan Yesus senang bermeditasi serta berdoa di tempat sunyi. Tidak heran kehidupan Yesus menjadi mata air rahmat penyembuhan bagi semua orang. Ada satu hal lagi, renungan hari ini berkata dalam Yesus Name Above All Names, halaman 208, paragraf 2. Seringkali, dia mengungkapkan kegembiran hatinya dengan menyanyikan masmur dan nyanyian sorgawi. Seringkali, penduduk Nasaret mendengar suaranya yang meninggi dalam pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan. Dia mengadakan persekutuan dengan sorga dalam nyanyian. Dan ketika para sahabatnya mengeluh, kelelahan karena bekerja, mereka dihibur oleh melodi manis yang keluar dari bibirnya. Pujiannya seolah mengusir malaikat jahat, dan seperti dupa, memeluhi tempat itu dengan keharuman. Pikiran para pendengarnya terbawa dari pengasingan mereka di dunia ke rumah sorgawi. Sudaraku dalam Tuhan, Yesus suka bernyanyi, menjadi penghiburan bagi mereka yang letih lesu dan berbeban berat. Lagu-lagu yang Yesus nyanyikan mengusir malaikat jahat dan membawa pikiran para pendengarnya ke rumah sorgawi. Sungguh kehidupan Yesus membawa rahmat penyembuhan bagi semua orang. Itu sebabnya, ayat inti renungan hari ini berkata dalam Lukas 9 ayat 56. For the son of man is not come to destroy man's lives, but to save them, and they went to another village. Terjemahannya berkata, sebab anak manusia datang bukan untuk membinasakan hidup manusia, tetapi untuk menyelamatkannya. Lalu mereka berangkat ke desa yang lain. Sebagai informasi, ayat inti renungan hari ini tidak terdapat dalam Alkitab Bahasa Indonesia Terjemahan Baru. Dalam Terjemahan Baru dikatakan, lalu mereka pergi ke desa lain. Kalimat sebab anak manusia datang bukan untuk membinasakan hidup manusia tidak tertulis dalam Alkitab Terjemahan Baru. Oleh karenanya, kita membaca terjemahan langsung dari bahasa Inggris. Jadi, Yesus datang untuk menyelamatkan manusia dan untuk itu, hidup Yesus dipersiapkan untuk menjadi jalan keselamatan. Mata air rahmat penyembuhan bagi banyak orang. Karenanya renungan hari ini nyatakan dalam Jesus Name Above All Names, halaman 208 paragraf 4. Demikianlah sebagaimana Yesus makin bertambah hikmatnya dan besarnya, dia makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Sekarang pertanyaannya adalah, adakah kita dapat menjadi saluran mata air rahmat penyembuhan bagi sesama? Apakah kita dapat menjadi seperti Yesus yang makin bertambah hikmatnya dan besarnya, serta makin dikasihi Allah dan manusia? Tentu bisa. Bagaimana caranya? Bukan dengan kedudukan dan gelar. Yesus tidak punya jabatan dan tidak sekolah di sekolah teologi. Roh Nubuat berkata dalam Retirement Year, halaman 131 paragraf 1. Tidak semua yang dianugerahkan dunia ini dapat menyembuhkan patah hati atau memberikan ketenangan jiwa, atau menghilangkan kekhawatiran, atau menghalau penyakit. Ketenaran, kejeniusan, bakat, semuanya tidak berdaya untuk mengembirakan hati yang berduka, atau memulihkan kehidupan yang sia-sia. Hidup Allah di dalam jiwa adalah satu-satunya harapan manusia. Bagaimana hidup Allah dapat kita terima dalam jiwa kita? Dengan menerima hidup anaknya. Sebab melalui anak Allah, hidup Bapak mengalir kepada semuanya. Di Desire of Ages, halaman 21 paragraf 2. Dan hidup itu adalah roh. Maka hidup Allah sama dengan roh Allah, dan itulah satu-satunya harapan manusia. Bagaimana caranya menerima roh Allah dalam hidup kita? Dengan menerima roh anaknya. Artinya, hanya dengan menerima Kristus dalam hati kita oleh kehadiran rohnya, maka kita dapat menjadi saluran pemulihan kehidupan bagi sesama. Sebab Yesus yang adalah mata air rahmat penyembuhan hidup di dalam kita. Kiranya pekabaran kebenaran ini menjadi pembaharuan bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amen. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran indah pada pagi hari ini. Bahwa Yesus adalah mata air rahmat penyembuhan bagi dunia karena Dia hidup bekerja dari awalnya dengan rajin. Dia aktif di rumah tangga untuk menolong pekerjaan dalam rumah tangga. Dia rajin mempelajari Alkitab karena dalam Alkitab banyak nasihat penting bagi kehidupan. Dia juga senang bermeditasi dan berdoa di tempat sunyi. Dia tidak menghabiskan waktunya bermalas-malasan di tempat tidur. Oleh karenanya, kehidupannya dipersiapkan untuk menjadi mata air rahmat penyembuhan bagi sesama. Karenanya, tolong kami ya Bapak. Kami pun dapat memiliki kehidupan yang serupa, yang rajin bekerja, aktif membantu dalam rumah tangga, rajin membaca firmanmu, bermeditasi, berdoa, dan bahkan dikasih oleh Engkau ya Bapak dan oleh manusia hanya dengan menerima kehadiran anakmu dalam hidup ini. Dan bila mana Kristus berkuasa dalam hati, kami tidak hanya menjadi serupa dengan Dia, kami pun dapat dipersiapkan untuk menerima keselamatan nantinya. Beserta kami sepanjang hari ini kehendakmu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amen.